bahwa pemecatan 5 pelatih di Liga Indonesia sejauh ini yang baru memasuki pekan ke-6 merupakan indikasi dari yang namanya resultis di taktorship yang artinya adalah menang adalah satu-satunya ukuran buat sepak bola Indonesia dengan apapun caranya, yang penting menang oke, balik lagi di Gojek Bung Toel kali ini saya mau bahas tentang Liga 1, sepak bola Indonesia terutama isu tentang pemecatan-pemecatan pelatih jadi baru memasuki pekan ke-6, Liga 1 ada 5 pelatih yang sudah dipecat atau mengundurkan diri atau mundur apalah istilahnya mulai dari yang pertama Robert Renner Arbet Persib, Javier Roca Persib Kediri lalu juga ada Jackson F. Thiago Persi Solo lalu juga ada Sergio Alexander PS Semarang dan terakhir Deyan Antonik Barito Putra kelimanya pelatih asing jadi komposisi awal 12-6 dengan 5 pelatih asing tersingkir berarti yang 6 lokal masih bertahan pelatih domestik jadi Jajang Nurjaman Nil Maiza Rahmat Darmawan Vidodo Ceputro Seto Nur Diantoro dan Aji Santoso masih aman 6 pelatih lokal yang menangani klub-klub Liga 1 nah pertanyaannya apa atau apa yang mau saya sampaikan dengan adanya 5 pelatih yang dipecat ketika kompetisi baru memasuki pekan ke-6 jadi buat saya ini yang saya ulangi lagi untuk kesekian kalinya mungkin saya menyebutkan tentang istilah resultist diktatorsik jadi kediktatoran berdasarkan hasil jadi mereka dipecat mundur atau mengundurkan diri dari klubnya itu karena indikator hasil hasil pertandingan yang tidak memuaskan klubnya artinya yang dilihat hanya itu hasil aja jadi tujuannya itu pokoknya harus menang nah kalau gak menang ya alamat pecat atau alamat harus mundur atau mengundurkan diri itulah iklim yang terjadi di sepak bola kita di Liga 1 yang artinya orientasinya cuma menang jadi gak ada tuh kalau menurut saya tuh filosofi sepak bola identitas sepak bola dari klub itu gak kelihatan bukan hal yang utama karena mereka tidak mau membangun proses itu mereka yang penting adalah menang bahkan saking prinsip harus menang pokoknya menang maka seringkali eksesnya kan yang kurang bagus gitu loh ekses yang kurang bagus itu adalah menghalalkan banyak cara jadi contoh kita lihat di lapangan kan para pemain pun bertindak yang seringkali di luar koridor fair play sportif dan juga fairness misalnya pelanggaran-pelanggaran yang keras tackling-tackling yang keras bahkan ada buntutnya ada akhirannya ada tendangan ke wajah pemain oh my god oh my god oh my god tackling yang sangat brutal lalu juga ada tendangan akhiran balasan dari striker lawan pemain asing pula yang ini yang memalukan lalu juga ada sikutan yang disengaja dari Arthur Bonai ke wajah dari back dari Persija dan juga ada terjangan kayak Hirose ya kepada Koko Ari Persebaya yang menurut saya juga sangat brutal yang anehnya wasit pun hanya membuat kartu kuning jadi itulah kita lihat fragment gambaran Liga 1 kita yang disebut profesional yang menurut saya sih perilaku-perilakunya belum profesional karena tackling yang brutal terjangan yang keras sikutan dengan sengaja bahkan injakan ke wajah lawan itu jelas bukan hal-hal tindakan yang dalam koridor profesional yang sayangnya wasit pun gak profesional karena hanya memberikan kartu kuning padahal itu adalah peranggaran-peranggaran yang kategorinya kartu merah nah ini tadi sebetulnya benang merahnya bisa ditarik semua gitu loh karena orientasinya hanya ingin menang cuma menang bagaimanapun caranya sehingga kadang alam bawah sadar tanpa disadari mereka melakukan hal-hal apapun untuk mencari kemenangan itu atau bahkan jangan-jangan karena saking ingin menang jangan-jangan wasit pun menjadi salah satu cara sekali lagi saya urangi wasit pun menjadi salah satu cara untuk menang salah satu cara menuju kemenangan adalah misalnya jangan-jangan pakai itu gunakan jasa wasit selain tadi akhirnya para pemain pun ambisi motivasinya menjadi meluap-luap berlebihan keluar dari koridor fair play koridor sportif dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional jadi overall buat saya sih masih label profesional itu masih patut dipertanyakan lah karena contoh misalnya ada lima pelatih asing yang sudah dipecat apakah mereka dianggap pelatih yang buruk kualitasnya karena tidak bisa memberikan kemenangan belum tentu juga karena kadang-kadang esok lusa mereka akan jadi pelatih lagi di klub yang lain gitu loh dan dengan hasil yang lain dengan hasil perolehan statistik kemenangan yang lain kan itu yang seringkali terjadi di awal musim dipecat oleh klub A lalu berikutnya nanti menangani klub B dan mereka dianggap berhasil jadi ukuran pelatih itu bagus apa enggak kita nggak pernah tahu nggak pernah tahu nggak pernah tahu karena tidak ada indikatornya bahkan mereka pun datang ke klub dengan komposisi pemain yang sudah tersedia lalu targetnya adalah hanya menang dan begitu target menangnya nggak dapat mereka dipecat inilah yang saya bilang bahwa result is dictatorship jadi kalau pakai mau so ilmiah lah dikit ya kita mengutip pernyataan-pernyataan dari teknokrat-teknokrat sepak bola di luar negeri yaitu yang disebut result is dictatorship yaitu kediktatoran yang berdasarkan hasil hasil adalah satu-satunya ukuran yang utama begitu di awal musim nggak meyakinkan banyak kalah ya sudah dipecat gitu loh tapi kemudian apakah kita juga bisa menilai dia jadi asumsinya bisa dua dia memang pelatih yang dipecat itu adalah pelatih yang tidak punya kualitas yang kedua adalah nggak bisa jadi ukuran karena kemudian di klub yang lain mereka bisa berperforma yang lebih baik kan ini ini lucu ini ini jadi yang sesuatu yang nggak bisa jadi pegangan gitu itulah potret wajah sepak bola kita masih brutal perilaku di lapangannya tidak profesional artinya bahkan kan kalau yang lucu-lucunya di luar lapangan itu kan sempat terjadi di pekan-pekan sebelumnya bahwa ada empat pemain arema ketinggalan pesawat gara-gara keasikan makan kan kalau dalam konteks pemain itu profesional kan nggak lucu karena keasikan makan ketinggalan pesawat gitu loh kalau kebeneran ya udah pasti kan didenda udah pasti disangsi gitu kan orang datang latihan terlambat saja bisa di di drop nggak ini kalau di level yang sesungguh-sungguhnya profesional tapi itulah yang terjadi di sepak bola kita sekali lagi saya hanya bisa mengomentari bahwa pemecatan 5 pelatih di Liga Indonesia sejauh ini yang baru memasuki pekan ke-6 merupakan indikasi dari yang namanya resultis di taktorsip yang artinya adalah menang adalah satu-satunya ukuran buat sepak bola Indonesia dengan apapun caranya yang penting menang kelihatannya seperti itu bahkan kalau perlu jangan-jangan gunakan banyak cara kalau di luar cara kepelatihan di luar cara kualitas pemain maka dicari cara non-teknis lainnya jadi jangan-jangan seperti itu karena apa karena kacamata kuda yang penting menang itu saja dan kita bingung ukuran pelatihnya apakah pelatih yang dipecat ini gak kualitas kalau gak kualitas kenapa kadang dipilih oleh klub lain untuk menangani tim lagi kan ini pertanyaan besar jadinya yang membuat sepak bola kita memang aneh bin ajaib lah ya jadi itulah pandangan saya terkait apa yang terjadi di Liga 1 baru memasuki pekan ke-6 dengan pemecatan pengunduran diri atau mundur para pelatih yang kebetulan adalah 5 pelatih asing kita tunggu apakah pergantiannya akan menambah banyak pelatih lokal yang tampil di Liga 1 ataukah 5 pelatih asing yang diganti itu akan digantikan lagi oleh pelatih asing yang pasti Persib Robert Rene Arbet sudah digantikan lagi oleh Luis Mia asal Spanyol kita tinggal tunggu 4 klub lainnya akan digantikan oleh pelatih mana yang permanen sekali lagi saya ingatkan jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di gocek Bung Toel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati